assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat kali ini kita masih akan belajar sekeliling dasar di web by hackme.com baik kita langsung saja ke dashboard kita teruskan yang kemarin di pre-security di linux gundamental bagian 1 sudah sekarang bagian 2 disini ada 8 tugas yang harusnya terselesaikan langsung kita ke introduction perkenalan ini tanya disini dan disini tanya langsung kita jawab lalu bagian yang kedua yaitu di bagian kedua ini mengakses mesin kita menggunakan SSH atau menggunakan techbox disini apa itu SSH yaitu SSH yaitu your cell kita langsung aja kita buka disini lalu akses lalu kita ini belum koneksi ya kita download dulu kita set lalu kita buka terminal pindah dan kita nah ada teknik kita oke nah disini kita sudah menjalankan open pvn sekarang kita refresh nah maka kita sudah koneksi dan mendapatkan i-pamad internal virtual ip address sekarang selanjutnya kita tinggal start mesin oke kita langsung saja disini disini nanti teman-teman bisa dibaca sendiri ya nanti kita SSH nya usernya tryhack.me passwordnya juga tryhack.me coba kita ini belum sambil berjalan kita kita ke tugas yang ketiga kita akan berkenalan ya dengan yang namanya ini apa perintah argumen itu ya jadi setiap perintah di linux itu bisa menggunakan argumen kita langsung praktekkan ini belum kita masuk dulu aja ya disini ini kita kita menggunakan root ini yes maksudnya tadi by hackney ini kita sudah terhubung dengan re-heckney linux add linux 2 ya clear dulu eh buat selesai nah kita akan praktek disini kita misalnya ls disini ada 3 fire 1 folder lalu ls minta ini minta itu ada argumen jadi semua yang harus sembunyi juga ada lalu bisa ls min health min min hot kita clear dulu lalu manual page ok main main ls nah dari disini keluarnya semua yang ini ok write down ls 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 suruh menjawab banyak yang ini langsung aja cuman kan banyak nih ini kaya apa kaya down pdn word play the use input human kalau itu pakai h-h ya misalnya hs-h nah ini kan bisa dibaca oleh manusia yang berlanggan kita ke-4 tugas yang keempat jadi tugas keempat ini adalah file atau sistem interaksi kita akan membahas perintah paling mendasar yang digunakan in Linux ya misalnya kita membahas cara membuat daftar menemukan konten dengan ls dan menemukan navigasi sistem file menggunakan CD ya nih contohnya kita akan membuat file dan folder memindahkan file dan folder dan menghapus file dan folder disini perintah-perintahnya ini yang ini ini kegunaannya oke nanti bisa dibaca kita sendiri contoh ya kita akan menggunakan perintah touch touch not to it dia harus belikan cuma ada empat nah tambah ini not lalu kita no nkdir nkdir make directory ya oke nah ada sebuah folder my directory lalu kita bisa menghapus dengan perintah RM kita RM tadi kan kita sudah menghapus node ya node kita menghapus node node nya jadi hilang lalu ketika kita mau menghapus directory pakai min R RM min R my directory kalau tidak pakai R maka tidak mau contoh ya kita hapusnya R nya node remote jadi kita harus menggunakan min R, R besar min R untuk nge-remote folder jadi my directory nya sudah hilang lalu kita bisa meng-copy misalnya copy node tadi node kita buat dulu ya node kita buat tadi misalnya kita mau copy node jadi node 2 jadi node 2 kita lihat ada node sama node 2 misalnya kita jadi node 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 2 itu city ada juga kita menggunakan mp kalau mp itu kita bisa merubah nama atau juga kita memindahkan folder folder misal contoh np node 2 jadi dirubah node 2 namanya jadi node 3 sekarang node 2 nya sudah hilang jadi node 3 tadi kan ada node 2 ya gitu ada juga determinasi tipe misal kita ingin melihat tipe sebuah file maka perintahnya file aja file 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 node kita akan tampil di sini tampil node itu kosong itu nggak ada misalnya n sekarang kita mau jawab pertanyaan yang pertama yang pertama ketika kita akan membuat sebuah file namanya new node kita pakai truce 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 new node kita bisa disini kita lihat kita lihat nanti lalu ada mesin kita nih tadi tipe dari unknown dari track me home dari tulip apa kita lihat di sini kita berhati menggunakan file ya untuk membeli file unknown nah file unknown ini tipenya sg text copy sg lalu bagaimana kita memindahkan my file ke directory my folder n v apa katanya situ my file my file ke my folder my nah ini lihat di my file tidak ada kita ke my folder kita lihat di sini ada my file ya yang file nya sudah tindah kita lihat jadi my file my folder lalu konten di file nya yang sini oke cat coba clear dulu jadi ini d mine font das ls file my file ya itu f my player ini kliknya lm my file system oke kita langsung ke sini aja oke kita submit alhamdulillah sudah beres ini yang complete sudah beres tinggal tugas yang kelima seorang pengguna yang lain tidak sembarangan itu menggunakan atau mengakses file dalam folder yang ada di linux untuk itu di dalam itu ada yang namanya file itu read write execute jadi kalau file-nya read itu bisa dibaca doang kalau write file-nya bisa kita menulis atau mengedit execute berarti file-nya bisa dipasang install file-nya ya tentu ini soalnya ada kakai sini apa saya masih di sebelumnya ini ini kita lihat write write berarti saya lupa user loop bisa membaca bisa menulis yang lain bisa membaca saja ya yaitu di my file kita bisa menggunakan perintah su untuk berpindah ke user yang lainnya misalnya su user suburb pindah dari try hack menjadi user 2 ya pakai sub user 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 ya lalu berpindah ke sub sub user 2 ini nggak usah content copy click nya ini disuruh ya berarti disini ini game 4 jadi baiknya ini jika copy kan tembalah tugas lima selesai kita masuk ke tugas 6 disini tugas 6 adalah apa directory yang biasa di linux ya disini ada slash ipc lalu ada slash plans ada slash root ada slash mp nanti bisa dibaca masing-masing nah apa directory yang bisa lihat file cloud log disimpan kalau disimpan itu di tadi apa namanya for dot log ya bar sini dot log lalu root directory untuk mengatakan berapa RAM komputer yang ada di mp ya mp lalu com directory root ya slash root nah ini banyak sekarang ini tidak ada tugas percimpulan menikasan jadi setelah kita mempelajari dari P1 sampai 6 ini kita sudah bisa belajar beberapa ya perintah-perintah dari Linux ya mudah-mudahan nanti kita bisa belajar yang selanjutnya lalu kita disuruh ke Linux fundamental bagian ketik disini ya nanti kita bisa lihat ya Alhamdulillah yang mudah-mudahan teman-teman sekian dan kita bisa belajar lagi berikutnya dengan enzim Allah kita cukupkan sekian dulu Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih